Ya mekanisme DPD Perjuangan itu yang saya katakan tadi Untuk pencalonan presiden itu ada di Hak Prokretif Ketua Umum Ya tak? Ada di Hak Prokretif Ketua Umum Jadi kalau belum ada keputusan dari Ketua Umum Saya kira kita belum mempunyai calon Cuma kan kita kan tahu sendiri kadang-kadang kan Di dalam suatu keputusan itu Tentunya Ketua Umum punya feeling Karena pengalaman Ibu Mega di dalam hal ini Intuisi politik ya Intuisi politiknya sudah sangat jauh dari orang itu Pak berdasarkan beberapa survei Kalau pemiliu diselengkarkan hari ini PDP berpotensi menang tiga kali berturut-turut Itu apa kira-kira sosoknya? Apakah ada Pak Jokowi atau lebih Ibu Mega atau siapa kira-kira? Ya memang itu masing-masing lah ya Tapi itu konsulasi Intinya kan masyarakat melihat Kesiapan suatu organisasi Sesuatu yang baik akan tersirta Kalau rumah tangganya baik Pak Contohnya itu kan Kalau rumah tangganya memang anggur Suami, istri, anak-anak anggur Pasti sukses semua anak-anaknya Ya kan? Tapi kalau dalam rumah tangga ribut pasti Ini contoh analog kecil aja Analog yang muda Ya kan? Selamat siang Tribuners dan sahabat wartakota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bersama saya Domo Ambarita Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Juga pemimpin redaksi wartakota network Siang ini kita akan bincang-bincang Dalam Tribun Conners bersama tokoh luar biasa ya Tokoh dari timur yang adalah tokoh nasional Kami sudah booster dan sudah protokol kesehatan Supaya lebih nyaring suara jadi izin saya buka Siang ini kita bertemu dan berbincang dengan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondukampe Selamat siang Pak Oli Selamat siang Pak Domo Selamat siang Kabar baik Semoga Pak Gubernur juga sehat Sehat-sehat selamat Ini baru dari Manado tadi terbang ke Jakarta tau? Ya memang kita di Manado sudah ada penerbangan pagi Oh jam berapa dari sini Pak? Jam 8 pagi kita take off sampai sini jam 10 Jam 8 berarti jam 7 di sana di sini jam 10 WIB Ya baik Pak Oli kabar sehat ya Pak ya? Ya Baik Pak Oli kita akan bincang-bincang Saya akan mulai adalah Pak Oli seorang politisi juga Politisi PDIP Lalu sempat anggota DPR RI tahun 2004 dari Sulawesi Utara Kemudian ketua DPD PDIP Sulawesi Utara Dan saat ini bendahara umum PDIP Tapi sebelum ke parpol kita ke urusan jabatan dulu Pak Gubernur Pak Gubernur mengikuti pilkada dan dilantik 12 Februari 2016 Ya Bersama Pak Steven Kemudian periode kedua 15 Februari dilantik Pak Jokowi lagi untuk periode kedua Apa yang Bapak lakukan Pak ketika pertama kali terpilih jadi gubernur untuk membangun Sulawesi Utara? Ya memang saya pertama kali menjadi gubernur Karena memang permintaan dari para rekan-rekan di Kaira Para pengurus partai kalau bisa saya maju Kira-kira begitu Tapi pada saat saya jadi terpilih Terpilih pas tanggal 5 Desember 2016 15 15 oke Pelantikan 2016 Oke Saya Walaupun belum berlantik saya mengajak seluruh SKPD Saya akan mengajak Saya lihat Mana postur sebenarnya Provinsi Sulawesi Utara Oke Pertama saya lihat menyangkut PAD-nya Ya kan Pendapatan asli daerah Pendapatan asli daerah Asli daerah Dan APBD-nya berapa total Ya ternyata memang Saya lihat saya juga kaget APBD kita cuma 1,9 triliun Provinsi Provinsi APBD APBD Waktu saya lihat kan Waduh Saya juga jadi Kecil itu Pak ya Untuk PAD-nya si kecil itu Ya Nah jadi 2000 ini Karena saya kan Tadi bekas Angkota DPR Angkota DPR Ya Dan kebetulan Selama saya jadi Angkota DPR Jadi pimpinan di Komisi Keuangan Oh iya Jadi mengerti salanggaran ya Mengerti salanggaran Termasuk jadi pimpinan Bangkar juga Iya iya Badan Anggaran Yang kita tahu persis Kita hitung duit Negara itu hampir 2.000 triliun Sekian Iya Untuk pembelanjaan Jadi kaget juga Cuma 1 Aduh Provinsi hanya 1 triliun ya Mau diapain ini Gimana caranya Mau mendorong Oke Pembangunan Nah itulah salah satu Makanya Kita lakukan Setelah kita Lantik Persiapan Sebelum kita lantik Saya udah bikin persiapan Apa yang harus saya lakukan Oke Untuk menambah PAD Sulawesi Utara Iya Dan juga Menggerakkan ekonomi yang ada Supaya Betul-betul Nah itulah kira-kira Jadi pada saat saya Lantik Saya buat perencanaan Saya lihat Prospek Sulawesi Utara Kedepan Karena berada di posisi Yang sangat strategis Ya kan Ada di utara Indonesia Yang sangat dekat dengan Asia Pasifik Iya Dan kebetulan negara-negara Yang ada di Pasifik Timur ini Negara-negara yang ekonomi bagus Jepang, Korea, Taiwan, China Iya kan Iya Pusat pertumbuhan dunia Pusat pertumbuhan dunia kan Ada di situ saya lihat Sehingga Ini Sesaran saya Berarti saya harus Mengarah ke sana Daya tarik mereka Supaya bisa Masuk ke sini Nah itulah salah satu Jadi yang pertama kali Pak Gubernur lihat Ada langsung masalah pokok Keuangan ya Keuangan Lalu itu baru kemana-mana Baru kemana-mana Iya Nah untuk mendorong itu Ya baru Nah sesaran apa Saya lihat kira-kira Kalau saya mau ngajak ini Negara-negara Pertumbuhan ekonomi dunia yang kuat Masuk ke Sulawesi Utara Nah itu yang saya lihat pertama Oke Pasti akan maju Nah paling cepat Yang saya lihat Pertumbuhan bukan industri Tapi industri Pariwisata Oh pariwisata Bukan industri Manufaktur Tapi pariwisata Karena industri Pariwisata itu Dia akan seiring sejalan Dalam pembangunan lain Ya kan gitu Jadi itu yang saya goncok duluan Oh itu yang Periwisata Periwisata Kalau di daerah lain Pariwisata Periwisata 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 pertama Periwisata pertama Karena itu Karena Sinsi pariwisata ini kan Jilip Kalau Orang kalau Gak dilihat Gak disayangkan Kekir begitu Kenal maka sayang Oke Kenalkan maka sayang Jadi kalau kita Buka pariwisata seluas-luasnya Kan banyak orang datang Betul Betul Orang datang itu dia melihat Setelah dilihat Wah ini ada prospek Nah baru ada Baru ada investasi akan datang Nah itu pemahaman saya begitu Makanya kenapa saya buka Pariwisata dulu Nah ini Tapi tantangannya banyak Karena kita kan tidak ada penerbangan Betul Langsung Pariwisata kan biasanya Melihat bersih Aman Tertib Mudah ya kan Ya Bagaimana infrastruktur Bagaimana Itu akan kesana semua Jadi saya bilang Ya saya mengurus pertama itu Membuka jalur dulu pak Oke Jalur penerbangan langsung Dari Murado ke China Oke Ke Singapura Langsung buka dulu itu Oh Apa yang bapak lakukan Kerjasama dengan pemerintah atau Ya otomatis Maskapai Saya Saya mengajak Rekan-rekan yang Tur-tur operator yang ada di China Saya undang dulu ke Menado mereka Memperlihatkan Nah prospeknya ada mereka lihat Ya itu tadi Prinsipnya itu Dilihat dulu Baru mereka lihat ada prospeknya baru mereka baru investasi Ya 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 Nah itulah kira-kira gambaran awal Mulainya ini Selanjutnya Ya baru mereka minta Pak Kami perlu SDM SDM maksudnya ya paling tidak Di Provinsi Sulawesi Utara ini orang yang Tahu bahasa China Karena sasaran saya China dulu Ya 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 Harus ada oh itu saya siapkan Kita perlu juga Daringan penerbangan Saya siapkan Kita perlu juga Visa Honor Rival Supaya enggak susah katanya Oh Oke Itu banyak permintaan mereka Kita perlu rumah sakit yang Reventative Masuk mulai infrastruktur ya Ya itu kan Itulah syarat-syarat permintaan mereka Mereka tidak minta Pantai harus bagus Ini juga harus bagus Yang syarat-syarat pokok ini Yang mereka minta Saya siapkan semua Oh Nah itulah mereka lihat saya serius Oke Penghabisan Jadilah ini Penerbangan pertama tanggal 3 Juni 2016 Hanya 4 bulan setelah dilantik 4 bulan setelah dilantik Wih keren Itulah jadi semua Jadi 4 bulan setelah dilantik urus para wisata Penerbangan langsung dari China ke China ke Manado Nah itu kan Luar biasa Dan pernah memperkirakan Tentunya semua ini bantuan dari Pak Presiden Karena kan Pak Presiden yang inisiasi Supaya izin penerbangan ini juga jadi Jadi semualah Hubungan pusat dan daerah sinergi jadi bagus Ya ini jadi semua Oke oke Para wisata saya jadi tertarik Karena para wisata saya Pernah tiga kali melaksanakan Manado Ya Usata-usata asing disediakan mobil dan itu Berbahasa Mandarin Menderin Tulisan-tulisan Ya Apa maksudnya itu Itu untuk memudahkan Memberi kemudahan kepada usata Kenyamanan Kita harus pelajari Pelajari Pasar kita Ya kita tahu kan Ini wisatawan Yang dari China Dia Baru lepas dari negara Tertutup Oke Jadi mereka kan tentu berkomunikasi Berkomunikasi masih pakai bahasa Ibu Oh iya iya Belum bahasa Inggris Belum Jadi harus Supaya rasa Tahu kan kita harus Buat melayani Makanya itu kan saya bilang Tur operatornya bilang Pak Makanya waktu itu saya langsung kirim Pak Belajar bahasa di China langsung Oh dari Manado Dari Manado Belajar bahasa di China Tiga bulan Nah mereka pulang Mereka layak Memfasilitasi hal-hal seperti itu Pak Gu Kenapa memilih Pangsa pasar China Apakah karena ada kemiripan budaya Kulit dengan Manado Atau karena China itu tadi pengen keluar Karena baru terbebas dari keterutupan Ya artinya pertama kita lihat Negara Manado yang banyak duit nih Oh iya 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 Terus nggak ada duit kan kita jadi susah juga ini Nah kita lihat Pasar memang mereka lagi bumi Dan masyarakatnya pingin sekali untuk Jalan-jalan Bertama Asia ya Bertama Asia dia jalan-jalan Nah itu sasaran kita Oke Dan memang dapat masukkan dari teman-teman juga Kebetulan karena lama Jakarta kan banyak teman Pak ini kalau mau sasaran kesana kira-kira gitu Iya 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 Baru habis itu kemana-mana Itulah targetnya Kenapa kita pilih China Kebetulan memang Ya kan Kebetulan memang Konon katanya Konon katanya ini Apa Orang Manado itu banyak keturunan dari Iya Dari sana Dari China Dari China Oke Bagus lanjut soal pembangunan infrastruktur Karena itu juga kami dengarkan banyak Pembangunan jalan tol Kebitung Pembangunan bandara gitu ya Masih terkait dengan pariwisata Bahkan Likupang Satu super prioritas Destinasi pariwisata di Indonesia gitu Apakah ini masih untuk mewujudkan tadi Program memajukan pariwisata Dan nanti akan membangun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara Nah itu Itu dampaknya saya bilang Setelah ini jalan Ada kebutuhan lain yang harus saya juga Buat Salah satunya kan Infrastruktur ke daerah-daerah tujuan wisata Di Sulawesi Utara Sehingga kita mulai mengembangkan infrastruktur ini Salah satu memperlancar juga Karena investasi mau masuk Ya kita buat jalan tol supaya mempermudah Iya Para investor Karena di Bitung ini kan Kita buat juga ada kek industri Kawasan ekonomi khusus Kawasan ekonomi khususnya Dekat Pulau Buhan Ya kan Jadi Sarana-perasarana ini Jadi itu tadi Setelah banyak turis datang Pak Terus banyak mereka bisa melihat Iya Makanya waktu Kita bikin seminar disana Pengusaha Cina semua datang Oh Semua datang disana Bikin acara disana Investasi Investasi Karena mereka itu yang mereka lihat mulai Makanya kita dorong juga Memberikan kemudahan-kemudahan Mereka Salah satunya Kita bangun Mereka investasi pabrik semen Oh sudah-sudah ya Sudah Langsung Jadi tidak lama setelah itu Mereka lihat ini Ini Langsung Dan itu langsung dari China ke Sulawesi Utara Langsung dari China ke Sulawesi Utara Mereka lihat potensinya yang ada Kita Siapin semua potensi Provinsi Sulawesi Utara Biar mereka Impostor ini lihat Kita peparin Tidak susah izin dan segala macam Ya ternyata berjalan dengan baik Masuk Industri Industri Dan juga industri lain mulai Masuk Cuma memang kan Baru Tidak tahu Covid datang itu yang bikin Yang akan bikin Sudah perjanjian MOU sudah jalan semua Jadi berhenti Di sektor apa saja mereka yang tertarik Pak Gubernur Tadi semen mungkin ada perikanan atau lain Oh iya Mereka tertarik perikanan Pak Perikanan ya Karena kebutuhan apa Perikanan Mereka sangat tertarik Di sana sama Industri-industri lain Yang saya lihat Semua pelakunya melihat potensinya ada Termasuk juga Formasi Farmasi juga Karena mereka sudah lihat ini Tumbuh-tumbuhan yang ada di Oh biota-biota ya Provinsi Sulawesi Utara Aneka Ragam Ini cocok untuk buat Industri Farmasi Oke Dan sudah realisasi Proses itu Karena Covid berhenti Semoga Covid ini segera selesai Bagus Kalau tadi periode pertama Tahun pertama Atau sebelumnya Menghantarkan ke periode Bapak Hanya 1 triliun Sekarang Sudah Ini tahun ke-6 ya Pak Oh sudah Sekarang sudah APBD kita sudah 4 triliun Oh Sudah naik lah Naik ke-400% Nah apa yang Bapak lakukan Ekonomi tumbuh Sehingga Masyarakat kan Mulai jadi baik Nah sehingga PAD kita Bertambah Dan satu-satunya Pajak kendaraan bermotor Berarti motor makin banyak Makin banyak Makin banyak Ya kan Jadi ada yang beli masyarakat kan ada Betul Betul Mungkin punya motor dan mobil Kalau makan saja sulit ya Ya Jadi itulah salah satu lah itu Belum yang lain-lainkan Pajak-pajak Contribusi daerah yang lain Naik 400% Luar biasa Pak Gop saya ke sedikit politik Setelah 4-5 tahun menjabat Lalu pemilu 2020 Dan menang 57% Padahal ada 3 calon Ya Apakah tadi prestasi di parohisata Pembangunan segala macam itu Termasuk menurut Bapak prestasi Bapak yang digemari masyarakat Ya memang Tentu masyarakat melihat Kemudahan mereka untuk Apa Berusaha Kemudahan mereka untuk Melakukan kegiatan-kegiatan Ekonominya mereka Termasuk juga Tentu mereka melihat bahwa Ada perubahan Selama pemerintahan Saya dengan Stefan Ada perubahan Dan perubahan itu mereka rasakan langsung ke Selama 5 tahun pertama Boleh Bapak sebut beberapa perubahan yang nyata misalnya Ya perubahan yang nyata Pertama tentu Angkatan kerja Ya tak Tenaga kerja Tadinya mereka begitu susah cari pekerjaan Nah dengan Ekonomi tumbuh Misalnya Ada industri Ada restoran berkembang Dan perhotelan berkembang Dan orang investasi toh bikin hotel Jadi gampang lapangan pekerjaan mereka untuk cari Itu salah satu faktor yang paling Paling pokok yang mereka Melihatkan hal-hal seperti itu Ya Belum lagi Mereka melihat pada saat Kita dapat tantangan Covid Pemerintah siap menghadapi Tidak Tidak Klewer-klewer Tidak pusing Tidak sempat Tidak sempat Tidak sempat Menumpuk ya Tidak tertabung di rumah sakit Tidak ada Tidak ada Jadi tertata betul rumah sakit kita siapkan Buat masyarakat Jadi masyarakat merasa Ada pelayanan yang baik Yaitu Termasuk masalah kesehatan Karena di Sulawesi Utara Hampir semua itu sudah Unified coverage Jadi yang Yang Bekerja langsung BPJS Yang para Masyarakat yang tidak ini Juga kita cover BPJS Oleh pemerintah Baik kabupaten, kota, maupun provinsi Saling membantu Sehingga Mereka Tidak merasa Beban terhadap apa Persoalan Pelayanan kesehatan Belum lagi begitu pendidikan Ya Kita kan buka sekolah baru Bapak lakukan di pendidikan Ya tak Setelah Pelimpahan dari SD, SMP ke Ke provinsi Ke provinsi SMA Kita lakukan perubahan-perubahan Sehingga Pelayanan pendidikan ke masyarakat lebih Yang mau ditambah sekolahnya kita tambah lah Oke Pak Goop Kalau tadi udah banyak dibangun infrastruktur Kedepan megaproyek apa kira-kira lagi yang dilakukan di Sulawesi Utara? Ya kan ini Bikin proyek kan nggak satu tahun selesai, Pak Multi-years ya Ya kan ini harus panjang ini Misalnya Kita lagi bangun ini Jalan Ring Road 3 Supaya lebih mempercepat Jalan Ring Road Jalan Ring Road Ya tak? Dari mana itu, Pak? Menghubungkan Agupaten atau apa-apa? Sulawesi Utara itu Ring Road itu Dia akan memutar kayak Bulan Sabit Oh Karena ini laut Oh iya Kan Pantai Manado Ya Tadi dari pantai dia Dari ujung pantai ke ujung pantai Oke Nah ini kan jalan lama kan sudah ada Ya Nah kita bikin jalan lingkar di situ Supaya kemacetan di pusat kota berkurang Itu satu Mengatasi kemacetan Mengatasi kemacetan Mengatasi kemacetan Nah juga mempercepat Para wisatawan sampai ke daerah kejuan wisata Dua wisata tetap ya Oke Nah itu jalur itu yang memang kita buat Nah itu kan perlu waktu Tiga mungkin pertumbuhan ekonomi juga Tidak merata, Pak ya Oh iya Pertumbuhan ekonomi cepat merata Tidak terpusat di kota ya Tidak terpusat di kota Jadi di ujung-ujung Sebelah kiri Sebelah kanan Utara Sama Selatannya 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 berkembang Secara utuh Green Road berapa Kilometer tuh Pak rencananya? Ah Yang sekarang yang lagi dibuat itu Tambahan 11 kilometer Wow 11 kilometer ini Yang lagi dibuat Baru jadi ini 3 kilometer Nanti masih Oh 3, 11, 9, 14 Nyambung terus Jadi kira-kira tahun 2023 Atau awal 2004 Baru Baru bisa tuntas semua Wow Rekat panjang ya Itu Rencananya Di pusat kota ini Tapi kita juga punya rencana Membuka infrastruktur baru Jalan tol kita akan sambung Selain yang ke Bitung Kemana lagi? Jadi dari Dari Jalan tol yang ada Kita akan nyambung Sampai ke Amurang Oke berapa kilo tuh Pak? 79 kilo 79 Nah itu akan mempercepat juga Pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Yang ada di Wilayah Jadi mempersingkat waktu Rasanya baru di jaman Pak Gubernur Oli nih Ada jalan tol di Sulawesi Utara Ya memang Memang Ya mungkin Waktunya Pak Waktunya ya Gubernur Oli Waktunya harus Bija sekali Baru menyalahkan yang lalu Harus harus kita yang Baru bisa jalankan Kira-kira kan Pak Gubernur Oli Apakah Pak Gubernur Oli lek 15 tahun itu kemudahan-kemudahan. Setidaknya kenal ya? 11 tahun saya di DPR. Dan 11 tahun itu kan pimpinan juga seterusnya. Jadi hubungan sama pengambil keputusan kan pernah kenal. Dan mereka kita berhubungan baik dulu. Jadi lebih mempermudah. Banyak hal lebih mempermudah. Dan kita juga tahu regulasi-regulasi yang harus kita buah. Karena pengalaman DPR itu kan tempat kita membuat suatu kebijakan undang-undang dan segala macam. Jadi ada hambatan-hambatan di birokrasi yang ini bagi kita seorang politisi lebih cepat menyelesaikan persoalannya. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi memang permuda pelanggan saya sebagai anggota DPR 11 tahun. Jaringan luas juga Pak. Pak Goop saya keduet Pak Goop, Pak Oli dengan Pak Steven. Periode pertama, periode kedua. Banyak, gak usah kita sebut. Banyak kasus. Baru sebulan, dua bulan, tiga bulan mulai ada pecah kongsi. Bapak enggak. Tetap awet. Dan periode kedua ini enggak ada. Apa rahasianya Pak? Ya ini memang saling percaya. Punya satu tekad pertama. Saya ajak Steven. Kau mau jadi pasangan saya. Jadi kita harus punya keterbukaan. Kita mau lakukan perbaikan. Bukan kita mau lakukan untuk mencari siapa yang berkuasa diantara gubernur dan wakil. Iya kan? Itu hanya kita bangun pertama. Sampai hari ini kita bangun. Komitmen itu ya? Komitmen itu kita bangun. Semua bisa berjalan. Dengan baik saya kira enggak ada hambatan sampai hari ini. Biasanya kan identik. Eh siapa orang mau di dinas ini? TPD ini? Proyek apa kamu? Berapa dapatmu itu kan? Nanti di duit Bapak bagaimana? Iya enggak ada. Enggak ada yang membicarakan. Semua kita rekrut ke pala dinas sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya. Tidak ada istilah ini orangnya Olin, Steven enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Memang sebenarnya awal-awal ada. Awal-awal ada seperti itu. Tapi saya panggil Steven. Steven kan pasukan kita baru. Sama tahun. Jadi gampang saya enggak bisa begini. Pemerintahan tidak ada A, tidak ada B. Semuanya boleh satu. Jadi sama-sama. Sekarang kita mau tempat ke orang, kita diskusi. Ya kan? Tribunus dan para politisi. Kepala daerah rakyat dari Pak Oli ini menarik ya. Jadi pemerintahan itu enggak ada pemerintahannya wagup, pemerintahannya gop. Yang ada satu ya Pak. Menarik. Pak gop ke PDIP. Kalau menurut catatan kami, Bapak mulai gabung di PDP 2004? Oh enggak. Enggak ya? Jadi calon anggota DPR. Oh caleg 2024. Tapi sebelumnya sudah gabung tahun berapa? Sudah. Saya masih SMA, saya jadi saksi di TPS. Berarti partai turunat ayah atau kakek? Enggak. Saya kan orang tua saya butuh pensiunan. Jadi bukan karena... Anggota? Atau PNS? PNS. Pensiunan kan cuma ada PNS. Pengawai bank. Ya kan? Jadi memang keluarga saya juga ada yang TNI, ada yang ini. Cuma memang saya kan paling kecil dari 10 mursadara. Wow, 10 mursadara ya? Jadi semua kan punya karir masing-masing di ASN dan segala macam. Jadi saya kira belum ada garis... Oke. Garis apa... Keturunan partai. Memang... Karena kalau tahun 80 begitu, mana ada partai lain. Ya kan? Dulu... Dulu... Takut orang gabung ke PDI. Masih PDI. Saya ingat kan. 97 baru mulai ya. Setelah Kudatuli. Kenapa Bapak tak tarik KPDP, Bu? Kenapa bukan Kepertoleh? Ya memang kita waktu itu kan... Masih mudah-mudah kan semangat... Melawan... 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 Melawan penindasan... Resim lah ya. Resim itu... Ya... Semangatnya kan di situ. Nah kebetulan memang senior-senior juga. Saya kenal... Jadi gampang. Nah itulah kira-kira masuk di situ. SMA ya. Mulai saksi ya. Jadi... Mulai... 97... Saya diajak jadi wakil bendahara... DPC? Kota Menado. Kota Menado. DPC Kota Menado. Masuk 99... Saya jadi caleg. Oh pemilih 99. 99. Udah caleg saya. Tapi nggak jadi Pak. Orang lain yang dapat. Ya tau? Orang lain yang dapat ya nggak apa-apa. Saya... Tetap aktif di PDP. Terus... Saya... Jadi pengurus wakil ketua di DPD. Tidak caleg, tidak putus aset, tidak pindah. Ya. Kapal ya. Tetap CTA ya. Oke. Saya jadi wakil ketua DPD. Ya kan? DPD Sulut. DPD Sulut. 2004... Saya caleg lagi. Dan jadi. Langsung ke Jakarta apa? Jakarta. Saya nggak nyalek. Nggak pernah di... Nggak pernah di Sulut. Oh oke. 2004 langsung. Jadi saya nyalek Sulut. Nah jadilah DPR. Sampai 2015. Sampai... 2004. Periode pertama tau. Oke. Hambil 2009. Baru periode kedua. Periode ketiga. Oke. Diminta jadi... Gubernur. Ya, ya, ya. Keren. Ditugasin jadi gubernur lah. Kayak gitu. Mulai kapan masuk ke lingkaran... Dulu masih Mbak Mega tentu. Sampai kuda tuli kan masih Mbak Mega. Mulai kapan masuk ke lingkarannya Mbak Mega? Oh kan saya diangkat mulai... Setelah anggota DPR Mbak. 2004. Saya jadi bendara fraksi. Oh diyo. Itu dulu ya. Bendara fraksi dulu ya. Bendara fraksi dulu. Tapi tetap pengurus di daerah. Oke. Jadi komunikasi itu. Ada jalannya bendara fraksi. Kadang-kadang lebih banyak. Nanti 2010 Baru saya jadi bendara umum PDP. Yang fraksi itu yang ngangkat... Tentu ketua umum ya? Tentu dari... Dari sana. Oh masih dari sana? Ya enggak. Ketua bendara fraksi kan? Bendara itu SK-nya itu dari fraksi. Tapi kan tentu... Dari ibu ya? Dari DPP. DPP ya. Ya itu. Ya dari Murkesin Menambungan terus sampai hari ini. 2010 Baru bendara umum. Nah yang mengenalkan Bapak dengan Ibu Mega siapa pertama kali? Ya pertama kali kan. Saya waktu tidak jadi anggota DPR. Ya kan? 99 saya enggak jadi anggota DPR. Karena saya aktif. Saya kan ada bisnis macam-macam. Oke. 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 Jadi... Yang kita step dikirkan. Ya kan? Ya ya ya. Misalnya mengembangkan rumput laut. Ya itulah. Ya. Jika saya sewaktu itu. Oh. Masuk. Jadi... Langsung. Satu dua kali langsung berhubungan dengan Ibu. Karena Ibu kan sangat cinta alam Jadi berhubungan langsung sama Ibu Dan dari situ mulai Kenal Jadi setelah jadi Sampai sekarang Rangkap juga jadi ketua Disuruh jadi rangkap ketua DPD di Sulu Oh ini berdara Terus kan ikut ketua Luar biasa Terkait dengan Ibu Mega Bagaimana sih Tokoh Ibu Mega menurut Pak Gubernur yang bendahara umum PDP Ya saya kira Peran Ibu Mega Secara pribadi saya Itu seorang Ibu yang Banyak memberikan Contoh Yang baik bagi kita Selisi umur saya sama Ibu Mega Hampir 15 tahun Tapi memberikan contoh yang sangat Baik bagi kita Baik untuk bidang Bagaimana kita berkeluarga Bagaimana kita Apa Terjun di nobretik Bagaimana kita menjadi eksekutif Satu contoh yang sangat baik Dibolikan Ini pribadi saya Di dalam Sikap Ibu Mega dalam partai itu Semua punya suatu konsisten Dalam jenis jangka Apalagi menyangkut ideologi Begitu ya memang Jadi Ibu Mega Tidak pernah selama Saya jadi bendahara Tidak pernah kentar dengan Apapun Sepanjang bahwa Menyangkut ideologi Dan menyangkut tentang kebijakan-kebijakan Yang menurut Ibu Mega Bahwa ini benar Kita tahu Kongres Medan Sudah Tuli Lalu banyak Tahun 97 Sampai cap jempol darah Saat banyak politisi Yang penting Asal Bapak senang Pak Soeharto dulu takut Terhadap tentara Mbak Mega gak takut Apakah Bapak melihat ini Nilai kejuangan seorang Ibu Juga sangat tinggi Ya itu Itu yang saya katakan tadi Konsistennya Belum mungkin Karena pendidikan politik Ibu Dapat langsung dari Bapaknya Yang pada saat itu Indonesia belum Ada apa-apa Kan kayak begitu Jadi Ini yang Menjadi suatu Gambaran Tempaan Ibu Mega Dari Masih muda Langsung mendapat Pelajaran dari guru bangsa kita Nah ini saya kira Memang betul-betul Suatu Berkat Tidak semua orang Mendapatkan kesempatan Seperti itu Nah inilah yang saya lihat Bagaimana Proses-proses Kepujakan Dan keputusan Kepujakan Untuk menjaga Pilih perjuangan Ini betul-betul Konsisten Sampai kapanpun Ini saya sebut Benda hara umum Tentu sering-sering rapat Dengan ketua umum Milenial Seperti itu Bagaimana sih Sosok Ibu Mega Dalam hal demokrasi Memimpin rapat Autoriter Atau demokrasi Oh enggak Sangat demokrasis kok Kita diberikan Kesempatan Memberikan Masukan-masukan Yang menurut kita Betul Dan Ibu Mega Memberikan Dalam mengambil Keputusan pun Yang harus Kita menentukan Harus Si A Si B Si C Itu Diberikan ke Kita Sangat demokrasis Bukan Ini ya Tapi memang Ibu Mega Dalam anggaran Dasar Anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu Memberikan hak Perkuratif Kepada ketua umum Kepada ketua umum Untuk mengambil Keputusan Masuk tahapan pemilu Bulan Juni ini Kan mulai penjaringan Untuk menuju Pemilu 14 Februari 2024 Dan itu Pilek dan Pilpres Dan Pilkada 27 November Sejauh ini Sudah seperti apa Pak Persiapan partai PDI Saya kira PDI Perjuangan Dalam kesiapan Secara struktur Organisasi Kita sudah siap Sampai bawah Sudah siap Ada verifikasi Struktur kita Lengkap SK Semua Dari Kalau kita SK Dari Ranting PAC Anak Ranting Karena konsolidasi Organisasi kita Sudah selesai Sudah selesai Semua konsolidasi Organisasi Itu sebelum Masuk Pilkada Kemarin Konsolidasi Organisasi sudah Selesai Kita lakukan Kita sekarang Tinggal tahapan Mengenuhi Anggaran Dasar Kita akan Rakernas Berapak Kerja Nasional Dalam rangka Melihat Perkembangan Perkembangan Baru Di Daerah Untuk Menyatukan Kembali Jadi Kesiapan Pd. Perjuangan Menghadapi Pemilu Sudah sangat siap Secara Administrasi Sudah siap Secara konsolidasi Sudah sangat siap Pak Berdasarkan Beberapa Survei Kalau Pemilu Disilengkarkan Hari ini Pd. berpotensi Menang Tiga kali Berturut-turut Itu Apa Kira-kira Sosoknya Apakah Ada Pak Jokowi Atau Lebih Bimu Mega Atau Siapa Memang Itu Masing-masing Tapi Itu Konsolidasi Intinya Masyarakat Melihat Kesiapan Suatu Organisasi Bukan Orang Per orang Masyarakat Melihat Kesiapan Dalam Organisasi Sesuatu Yang Baik Akan Tersipta Kalau Rumah tangganya Baik Contohnya Itu Kalau rumah tangganya Anggur Suami Istri Anak-anak Anggur Pasti Sukses Semua Anak-anaknya Tapi Dalam rumah tangga Ribut Pasti Analog Analog Yang mudah Yang real Kalau Partai Kita Solid Kegiatan Kita Hampir hari ini Berjalan Konsolidasi Jalan Terus Itulah Masyarakat Mungkin Masyarakat Melihat Kita Sangat Siap Tiba Saat Tiba Akal Sehingga Masyarakat Percaya Bahwa Kedepan Kita Juga Akan Menempatkan Para Calon Legislatif Kita Itu Betul Betul Tersasih Cara Legislatif Kita Psikotes Psikotes Pak Tes Kemampuan IQ Dan Loyalitasnya Sampai dimana Artinya Ada Sistem Ada Sistem Ada Proses Lepas Dia kader Partai Dan segala macam Mempunyai KTA Dan segala macam Jadi Kalaupun Dia senior Gagal Di tes Kalau Kita Tau Kalau Memang Masa Kita Mempaksakan Orang Yang Tidak Mempunyai Syarat Ini yang ditunggu Orang Pak Memang Masih Agak Panjang Kita Tau Sekarang Ada Beberapa Capres Dan Salah Satunya Adalah Kader BDIP Pak Ganjar Apakah Sudah Itu Menjadi Calon BDIP Atau Yang Lain Atau Gimana Ya Mekanisme DPD Perjuakan Itu Yang Katakan Tadi Untuk Pencalonan Presiden Itu Ada Di Hak Prokreatif Ketua Umum Ada Di Hak Prokreatif Ketua Umum Jadi Kalau Belum Ada Keputusan Dari Ketua Umum Saya Kira Kita Belum Mempunyai Calor Ya Kan Memang Masih Panjang Masih Panjang Jadi Sekarang Belum 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 Cuma Kan Kita Kan Tau Sendiri Kadang Kadang Di Dalam Suatu Keputusan Itu Tentunya Ketua Umum Punya Feeling Karena Pengalaman Ibu Meya Dalam Hal Ini Intuisi Politik Sangat Jauh Sudah Tau Pagup Di Akhir Perbanyakan Pagup Kan Sebentar Lagi Ya 2024 Dan Persamaan Dengan Itu Kan Akan Ada Pemilu Pak Pagup Akan Kemana Kira-kira Kek Legis Latif Atau Mungkin Cocos Sudah 2024 Kan Selesai Sedangkan Pileg Itu 2024 Awal Saya Habis War Akhir Jadi Kita Jalanin Tugas Masih Mengawal Pemilu Kita Kawalah Semua Ada Bisik Bisik Untuk Jadi Menteri Atau Cawah Pres Kalau Sampai Hari Saya Belum Pernah Dengar Dengar Gitu Belum Langsung Gak Ada Dengar Kita Doalkan Semoga Bagus Bagus Ini Di Acara Kita Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Sebagai Closing Statement Silahkan Pak Uli Saya Kira Saya Pertama Terima Kasih Diajak Tribun Untuk Sedikit Wawancara Melihat Perkembangan Provinsi Sulawesi Utara Tentu Harapan Ini Saya Bangun Mengajak Seluruh Masyarakat Sulawesi Utara Mari Sama Sama Kita Bangun Kita Jaga Sulawesi Utara Khususnya Tentunya Kita Jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Semara Kita Hidup Di rumah Besar Kita Tinggal Di kamar Masing-masing Jangan Kita Hanya Jaga Kamar Kita Jaga Rumah Besar Kita Karena Kalau Atap Rumah Besar Bocor Kamar Kita Ikut Basah Terima kasih Pak Gubernur Pak Wali Dendukambe Tribuners Dan Sahabat Wartakota Terima kasih Atas Kesetian Anda Berbincang Dengan kami Nantikan kami Pada Diskusi Berikutnya Sekali lagi Untuk Pak Gubernur Selamat Menjalankan Aktivitas Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih